Memasuki musim penghujan, pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan status siaga darurat terhitung dari mulai 1 November 2018 hingga 31 Mei 2019. Hal tersebut dilakukan karena sebagian wilayah di Kabupaten Bandung Barat rawan akan bencana, terutama bencana banjir bandang, pergerakan tanah, dan tanah longsor. Memasuki musim penghujan, sejumlah bencana alam telah terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Seperti yang terjadi belum lama ini di Desa Puncak Sari, Kecamatan Sindangkerta, puluhan rumah mengalami kerusakan parah akibat adanya pergerakan tanah pasca di kuyur hujan. Peristiwa longsor juga telah terjadi di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cisarua beberapa hari lalu. Dalam peristiwa tersebut, pasangan suami-istri berhasil diselamatkan warga setelah nyaris tertimbun longsoran tanah dan material bangunan. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan status siaga darurat bencana terhitung dari mulai tanggal 1 November 2018 hingga 31 Mei 2019. Hal tersebut lantaran sebagian wilayah di selatan atau utara Kabupaten Bandung Barat, rawan akan bencana alam terutama bencana banjir, pergerakan tanah, dan longsor. Akhirnya kita sudah melakukan rapat, kemudian membuat pernyataan keadaan siaga darurat. Pernyataan kesiagaan darurat ini kan kemudian ditindaklanjuti oleh surat ke desa, kecamatan ke desa untuk bersiap-siaga menghadapi musim penghujian ini. BPPBD pun mengimbau agar warga meningkatkan kewaspadaan di musim penghujian ini, terutama warga yang berada di zona merah rawan bencana. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV